Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswi ku semuanya yang masih setia dan masih semangat untuk belajar di rumah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada bab selanjutnya mana pada bab sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi teori dan praktek dalam membuat sebuah laporan hasil percobaan baik itu videonya maupun teksnya dan saya mengucapkan sangat terima kasih kepada sebagian besar sudah bisa menyokseksikan pelajaran kita karena 30 dari dari 30 orang siswa separohnya 50 persennya sangat berprestasi dalam menulis sebuah laporan hasil percobaan harapan saya pada bab selanjutnya ini kalian akan lebih banyak lagi yang sukses berprestasi dalam melakukan praktek dalam pembelajaran kita dimana pada bab kedua ini tentang mengungkap gagasan persuasif melalui pidato teorinya akan kita bahas dan prakteknya nanti kalian juga secara berkelompok untuk menyampaikan pidato persuasifnya melalui perwakilan perwakilan di kelompoknya masing-masing jadi kita tidak usah berorang kita berkelompok jadi kalian pilih siapa nantinya yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan pidato persuasifnya setelah teori selesai selesai kita sampaikan Oke siswa siswi ku semuanya yang masih semangat belajar di rumah kita akan bahas poin demi poin tentang mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato Oke lanjut jadi pada bab dua ini kita akan mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato ada lima hal pokok yang akan kita bahas yaitu memahami apa itu pidato persuasif yang kedua informasi dalam pidato persuasif yang ketiga simpulan isi pidato persuasif yang keempat struktur dan kebahasaan pidato persuasif dan yang terakhir adalah penyusunan pidato persuasif yang nantinya akan kalian praktekkan secara berkelompok Oke kita lanjut siswa siswi yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya yang masih semangat belajar di rumah nanti materi ini kalian catat dan kalian tuliskan di daftar hadir sebagai bukti bahwa kalian menyimak apa yang saya sampaikan ini kita lanjut kita pahami apa itu pidato persuasif ya jadi ada pengertiannya jenisnya jenisnya metode dan dari tiga hal itu akan membentuk satu pidato yang disebut dengan pidato persuasif jadi ada jenis pidato persuasif ada metode persuasifnya ada pengertiannya oke kita bahas lanjut sekarang kita bahas apa itu pidato persuasif nah ya kalian sudah tahu persuasif itu apa sekarang kita bahas pidatonya nah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara ya nah jadi tujuannya adalah meyakinkan dan mempengaruhi si pendengar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara artinya apa yang disampaikan oleh si pembicara itu nanti dapat mempengaruhi si pendengar supaya bisa mengikuti apa yang dia sampaikan dan dia pikirkan oke ya nah itulah untuk pertemuan pertama kali ini kalian sudah membahas apa pengertian naskah pidato persuasif nah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ya akan kita bahas tentang jenis-jenis pidato persuasif oke sampai disini dulu sampai jumpa di minggu depan dan pada kali ini kalian harus memahami apa itu pidato persuasif dan tuliskan di bukti kehadiran kalian oke demikian yang dapat saya disampaikan pada kali ini terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan yang pertama kali ini ibab dua ini nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua minggu depan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh